9 Star Hegemon Body Arts Season 430, Long Tianyao Long Chen, apa yang kamu lakukan? Penatua Agung muncul, dan dia memandang Long Chen dengan ekspresi marah dan marah. Kalimat sebelumnya untuk meninggalkan seseorang di bawah komandonya dipanggil oleh Tetua Agung. Sayangnya, dia berteriak dengan sia-sia. Long Chen telah membunuh orang kuat dari keluarga Long. Apa yang akan aku lakukan? Apakah kalian tidak tahu dengan baik? Mengapa anda perlu bertanya? Long Chen berkata dengan dingin. Pembangkit tenaga keluarga naga terkejut dan marah. Mereka tidak percaya bahwa Long Chen benar-benar membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur keluarga naga di depan mereka. Sebagai murid keluarga panjang, dengan darah keluarga panjang mengalir di tubuhmu, bagaimana mungkin kamu melakukan sesuatu untuk memusnahkan klan? Bahkan jika dia salah, dia juga leluhurmu. Bagaimana kamu bisa membunuh Tuhan? Ini keterlaluan, kata Tetua itu dengan marah. Bahkan dengan ketenangan Penatua Agung, dia tidak bisa menahan amarahnya, tetapi amarahnya tidak hanya diarahkan pada Long Chen, tetapi juga pada pembangkit tenaga listrik abadi tingkat setengah langkah yang meninggal. Setelah dia kembali ke keluarga panjang, dia sangat menganjurkan untuk menyerahkan Long Aotian dan kembali ke Long Chen. Hanya dengan cara ini hubungan dengan Long Chen dapat diredakan. Long Aotian sendiri adalah sebuah kesalahan, keluarga Long tidak bisa terus membuat kesalahan. Sekarang ada kesempatan, keluarga panjang harus memanfaatkannya. Tapi yang tidak dia duga adalah bahwa keluarga panjang sangat menentangnya, percaya bahwa perilaku Long Chen terlalu kasar. Sejak dia mengalahkan Long Aotian, dia harus berdiskusi dengan keluarga panjang jika dia ingin mendapatkan kembali darah spiritual, akar spiritual, dan tulang spiritualnya. Lagi pula, untuk mengaktifkan darah spiritual, akar spiritual, dan tulang spiritual Long Aotian, keluarga Long hampir menghancurkan sebagian besar barang mereka. Keluarga panjang hari ini telah jatuh miskin bahkan karena Long Aotian. Sekarang darah roh, akar roh, dan tulang roh telah diambil oleh Long Chen, keluarga naga sangat marah. Banyak orang mengusulkan untuk membunuh Long Chen dengan segala cara, dan kemudian mengambil darah roh, akar roh, dan tulang roh. Kembali. Dan kecepatannya harus cepat, jika tidak, darah spiritual, akar spiritual, dan tulang spiritual akan terpisah dari tubuh Long Aotian. Terlalu lama, itu dapat mempengaruhi keilahian. Beberapa orang bahkan mengusulkan untuk menggunakan nyawa Long Zantian untuk mengancam kedatangan Long Chen, dan kemudian menjatuhkan Long Chen dalam satu gerakan. Biarkan para tetua membujuk, tetapi terlalu banyak orang yang menentang Long Chen. Mereka menganggap Long Chen terlalu liar dan tidak bisa dikendalikan sama sekali. Tidak mungkin melayani keluarga panjang, bahkan jika Long Aotian telah dihapuskan, mereka masih ingin menyelamatkan Long Aotian, dan mereka tidak menerima Long Chen. Para tetua menjadi gila, tetapi bahkan para leluhur tidak optimis tentang Long Chen. Jadi selama periode waktu ini, suasana di keluarga panjang menjadi sangat tegang. Penatua pertama memiliki kekuatan besar, tetapi dia tidak dapat mendominasi pikiran semua orang, dan tidak ada yang dapat meyakinkan pihak lain. Penatua telah melihat kengerian Long Chen dengan matanya sendiri, dan darah roh, akar roh, dan tulang roh pada awalnya adalah milik Long Chen, dan Long Chen mengambil kembali apa yang semula menjadi miliknya, yang sama sekali tidak disebut penangkapan. Namun, terkadang kebenaran tidak masuk akal sama sekali, dan tetua agung sangat tidak berdaya, tetapi di dalam hatinya, dia selalu berharap Long Chen dapat kembali ke keluarga Long. Ketika Long Chen tiba, dia berada di Aola Parlemen. Karena urusan Long Chen, dia masih berdebat dengan atasan, dan dia masih berjuang untuk itu. Tapi dia tidak tahu bahwa Long Chen telah membunuhnya. Ketika dia tiba, dia kebetulan melihat Long Chen membunuhnya. Ketika Long Chen membunuh lelaki tua itu, hati lelaki tua itu tenggelam, terutama ketika dia melihat penguasa istana di belakang Long Chen, dia tahu ada sesuatu yang sangat buruk. Long Chen, kamu sangat berani, kamu menghancurkan kejeniusan keluarga nagaku, dan membunuh keluarga naga tertuaku. Siapa yang memberimu kepercayaan diri yang begitu besar? Pada saat ini, teriakan dingin datang, diikuti oleh seorang lelaki tua berambut putih yang berjalan keluar. Leluhur. Ketika lelaki tua itu muncul, semua murid dari keluarga panjang memberi hormat satu demi satu. Orang tua ini adalah leluhur dari keluarga panjang saat ini, Long Tianyao. Saya tidak membutuhkan seseorang untuk memberi saya kepercayaan pada Long Chen, kekuatannya ada di sana. Menghancurkan kejeniusan keluarga naga Anda adalah karena saya ingin mendapatkan kembali apa yang menjadi milik saya, dan membunuh tetua keluarga naga Anda adalah karena keluarga naga Anda adalah tua. Mencari kematian, saya tidak bisa menyalahkan orang lain. Long Chen berdiri dengan tangan di belakang, dan berkata dengan dingin. Bahkan di hadapan leluhur keluarga panjang, Long Chen masih memiliki ekspresi dingin dan arogan di wajahnya. Setelah keluarga panjang menggantungnya di pintu untuk sebatang dupa, Long Chen tahu bahwa tidak mungkin menyelesaikan masalah dengan cara damai hari ini. Jadi, apapun identitas pihak lain, Long Chen tidak peduli sama sekali. Karena semua orang telah merobek wajah mereka, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Long Chen, kamu juga anggota keluarga panjang. Semua yang Anda miliki diberikan kepada Anda oleh keluarga panjang, termasuk darah spiritual, akar spiritual, dan tulang spiritual Anda. Tanpa keluarga panjang, bagaimana bisa ada Anda? Anda benar-benar membantai leluhur klan Anda sendiri. Ini adalah kejahatan serius karena menipu guru Anda dan menghancurkan leluhur Anda, dan Anda tidak memiliki penyesalan sama sekali yang menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang lemah. Perlu Anda ketahui bahwa semua yang Anda miliki adalah kekayaan keluarga naga. Ketika keluarga naga membutuhkannya, Anda harus menyumbangkannya secara gratis. Kami telah menuangkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya ke dalam Long Aotian. Darah spiritual, akar spiritual, dan tulang spiritual Anda hanya dapat memainkan peran terbesar di Long Aotian. Sebagai anggota keluarga panjang, Anda harus bertanggung jawab dan mengembalikan darah spiritual, akar spiritual, dan tulang spiritual Anda ke Long Aotian. Pada saat ini, seorang lelaki tua di sebelah leluhur keluarga panjang berdiri dan memarahi dengan dingin. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, kepala kuil di belakang wajah Long Chen tenggelam. Jelas, kata-kata lelaki tua itu membuatnya marah. Sepertinya dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu dalam hidupnya. Hahaha. Long Chen tertawa marah, memainkan ini denganku. Saya benar-benar buta terhadap mata anjing Anda gelombang saya anggota keluarga naga. Apa yang diberikan keluarga nagamu padaku? Tubuh saya berbulu, dan orang tua saya tidak berani merusaknya. Ini adalah awal dari bakti. Aku mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Tubuhku berbulu dan perlu disayangi. Seseorang ingin membunuhku. Jika saya tidak melawan, orang tua saya akan patah hati setelah saya meninggal. Hidup berada di antara langit dan bumi, dan hidup di atas segalanya. Tidak ada yang berhak mencabut nyawa orang lain sesuka hati, bahkan orang tua mereka, apalagi hantu tua yang tidak pernah saling kenal. Yang lebih konyol lagi adalah karena Anda mengatakan bahwa saya adalah orang yang kurus dan keren, dan Anda meminta saya untuk menyerahkan darah spiritual, akar spiritual, dan tulang spiritual saya, apakah Anda memiliki belatum di otak Anda? Bertahun-tahun, untuk mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal, tanpa logika sedikit pun, tetapi mereka tidak tahu malu, menggonggong seperti anjing gila. Benarkah semua kultivasi Anda dalam hidup ini telah dipraktikkan di wajah Anda? Selain berkulit tebal, apalagi yang kamu punya. Petik 2. Anda. Orang tua dari keluarga panjang gemetar karena marah, karena kata-katanya penuh celah dan kontradiktif. Titik. Ini hanya masalah mengajar junior dari keluarga panjang. Mereka tidak berani membalasnya, tetapi Long Chen tidak terbiasa dengan kesalahannya. Nak, kamu mengucapkan kata berbakti di bibirmu, begitu sombong dan mendominasi, apakah kamu tidak takut kami akan membunuh ayahmu? Pria tua itu berteriak dengan marah. Jika ayahku kehilangan sehelai rambut, aku akan membiarkan kalian tinggal naga. Ketika Long Chen diancam, matanya tiba-tiba menjadi gelap, dan aura pembunuh yang tak terbatas menyebar. Bab 4292, Debu Naga Mengamuk Orang tua dari keluarga panjang sebenarnya menggunakan Long Zhantian untuk mengancam Long Chen. Pada saat itu, Long Chen mengamuk, dan Long Chen berjuang seumur hidupnya, tetapi dia tidak pernah melakukan genosida. Namun ancaman lelaki tua itu membuat Long Chen kehilangan akal sehatnya sejenak. Selama mereka berani memindahkan Long Zhantian, Long Chen berani menghancurkan seluruh keluarga panjang. Nada yang sangat besar, apakah menurutmu keluarga panjang adalah tempatmu yang lancang? Kepala keluarga panjang berteriak dengan dingin. Maukah kamu mencobanya? Wajah Long Chen suram, giginya terkatup dan asli. Berlutut. Kepala keluarga panjang minum dengan dingin. Tiba-tiba, seluruh keluarga panjang gemetar. Bangunan keluarga naga, yang jaraknya jutaan mil, semuanya menyala. Dia adalah pembangkit tenaga listrik abadi tingkat setengah langkah. Di bawah berkah cahaya ilahi yang tak berujung, napasnya secara bertahap bergerak menuju pusat kekuatan tingkat abadi yang nyata. KKKK. Tanah di bawah kaki Long Chen retak, seolah-olah ada dunia yang langsung menekan Long Chen. Pada saat itu, tulang Long Chen bergetar, seolah ingin dihancurkan. Tapi Long Chen tidak bergerak, menatap leluhur keluarga Long dengan dingin, paksaan yang menakutkan tidak akan pernah bisa membuat Long Chen kewalahan. Sangat membosankan mengumpulkan kekuatan leluhur untuk benar-benar melangkah menuju kehidupan abadi. Tersedak. Tiba-tiba, Tuan Istana mendengus dingin, pedang panjang itu terhunus dari punggungnya, dan cahaya pedang jatuh ke langit. Dengan suara yang mengejutkan, langit dan bumi dipisahkan. Seluruh keluarga panjang, dan bahkan seluruh negara bagian Aolong, dipotong-potong oleh kepala istana dengan satu pedang. Dua bagian. Ledakan. Bangunan keluarga Long yang tak terhitung jumlahnya runtuh, bumi dipotong menjadi celah yang tidak dapat dilihat, dan seluruh negara bagian Aolong dipisahkan oleh pedang Tuan Istana. Pedang Ilahi Lingkiau. Nenek moyang keluarga panjang terkejut dan marah, dan tiba-tiba seteguk darah menyembur keluar, menyebabkan orang-orang kuat dari keluarga panjang berseru. Tuan Din melebih-lebihkan Anda dan berpikir bahwa Anda akan dapat memberkati pembangkit tenaga tingkat abadi yang nyata dalam waktu singkat dengan restu dari leluhur, biarkan saya melihat berapa banyak pembangkit tenaga tingkat abadi yang sebenarnya kuat. Hasilnya sungguh mengecewakan. Mungkinkah seperti yang Anda katakan, semua sumber daya Anda disiasiakan oleh Long Aotian. Kekuatan leluhur abis, Tuan Aola berkata dengan dingin. Nenek moyang keluarga panjang terkejut dan marah. Yang benar adalah seperti yang dikatakan penguasa istana. Untuk mengaktifkan darah spiritual, akar spiritual, dan tulang spiritual Long Aotian, mereka tidak hanya menghabiskan sumber daya mereka, tetapi juga menggunakan kekuatan leluhur mereka agar aman. Bangkitkan darah tertinggi Long Aotian yang berwarna-warni. Karena Long Aotian hanya memiliki alam raja abadi, dibutuhkan banyak upaya untuk mengaktifkan darah tertinggi tujuh warna, dan kekuatan leluhur banyak terbuang percuma. Karena itu, bahkan jika leluhur keluarga panjang memiliki kekuatan leluhur, mereka tidak dapat mencapai level terkuat. Dapat dikatakan bahwa Long Aotian sendiri hampir membawa keluarga Long ke jurang kebangkrutan. Keluarga panjang berinvestasi terlalu banyak pada Long Aotian dan menaruh banyak harapan padanya, jadi mereka tidak berdamai. Titik. Apa maksudmu dengan Akademi Lingqiao? Apakah Anda akan berjuang sampai akhir dengan keluarga panjang saya? Bahkan menggunakan pedang suci Lingqiao. Tidak ada gunanya kamu memanggilku, Long Chen adalah dekan cabang Akademi Lingqiao, aku anggota kuil perang, dan aku tidak pernah ikut campur dalam urusan Akademi. Karena saya berhutang budi pada Long Chen, dan saya juga ingin melihat kekuatan pembangkit tenaga tingkat abadi, saya akan menjadi pengawal Long Chen sekali. Untuk membalas budi ini, saya akan melakukan apapun yang Long Chen minta saya lakukan, termasuk bunuh kalian semua. Tuan istana tiba-tiba menyeringai. Gigi putihnya bersinar dengan cahaya dingin, seperti binatang yang haus darah, yang membuat orang bergidik. Aku hanya mengatakannya sekali, serahkan ayahku, jika tidak, semua orang di keluarga panjang akan mati. Wajah Long Chen suram dan asli. Akal ketuhanannya menyapu seluruh keluarga panjang. Dia merasakan Long Aotian, yang terbaring seperti anjing mati di ruang rahasia bawah tanah, tapi tidak bisa merasakan ayahnya. Entah ayahnya tidak ada di sini, atau dia pasti dihukum berat. Larik terisolasi. Darah tertingginya yang berwarna-warni berasal dari ayahnya. Jenis induksi darah ini sangat kuat. Bahkan Long Aotian, yang memiliki nafas darah tertinggi, dapat merasakannya, tetapi dia tidak dapat merasakan ayahnya. Ini benar-benar tidak normal. Begitu kata-kata Long Chen keluar, keluarga naga naik turun, wajah mereka sangat berubah, dan wajah banyak orang menunjukkan keterkejutan dan kemarahan. Sebagai garis keturunan para dewa, keluarga panjang dari keluarga abadi, kapan mereka diganggu sampai saat ini. Namun, niat membunuh Long Chen melonjak, memikirkan apa yang telah dilakukan Long Chen, orang ini benar-benar berani melakukan hal seperti itu. Long Chen berdiri dengan tangan di belakang, menatap dingin keleluhur keluarga panjang tanpa berbicara, hanya menunggu jawabannya. Mata Long Chen dingin dan tegas. Meskipun dia berasal dari keluarga panjang, dia juga membenci keluarga panjang. Dia membenci keluarga yang tidak memiliki emosi ini dan hanya berfokus pada kepentingan dan tidak ada keadilan. Long Chen tahu bahwa keluarga tanpa emosi ini hanya bisa berkompromi ketika Long Chen menunjukkan taringnya. Udara tampak membeku, tetapi pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga panjang tidak berani mengeluarkan suara, dan jarum dapat terdengar di seluruh tempat kejadian. Seseorang, pergi dan bawa Long Santian. Kepala keluarga panjang akhirnya berkompromi, berbicara dengan dingin, dan mengedipkan mata pada seorang lelaki tua. Orang tua itu tidak lain adalah orang tua yang mengatakan Long Chen memberontak dan ingin Long Chen menyerahkan darah roh, akar roh, dan tulang rohnya. Melihat lelaki tua itu, Long Chen menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, kenapa dia? Hanya dia yang bisa masuk ke tempat itu, apakah ada masalah? Nenek moyang keluarga panjang berkata dengan dingin. Kamu sebaiknya tidak bermain trik, kalau tidak aku, Long Chen, punya sepuluh ribu cara, sehingga kamu tidak bisa bertahan, dan kamu tidak bisa mati. Long Chen memandang leluhur keluarga panjang, dan kemudian pada lelaki tua itu, wajahnya suram dan asli. Siapa Long Chen? Sekilas saya bisa melihat sesuatu yang salah, tetapi saat ini bahkan jika dia pintar, tidak ada gunanya, ayahnya ada di tangan mereka, dan Long Chen tidak ada hubungannya. Long Chen hanya bisa memperingatkan mereka untuk tidak bermain trik, dia tidak takut pada hal lain, dia takut ayahnya akan menderita. Jangan gunakan hati seorang penjahat untuk merawat perut seorang pria. Ayahmu baik-baik saja di keluarga panjang. Tetua dari keluarga panjang mencibir. Dia juga pembangkit tenaga abadi setengah langkah, tetapi kidan darahnya layu dan kekuatannya jauh lebih rendah. Yang lain. Tapi kekuatannya tidak terlalu bagus, tapi gayanya tidak kecil, dan pidatonya bahkan lebih tinggi gelombang sepertinya dia sama sekali tidak takut pada Long Chen. Ketika naga yang lebih tua pergi, udara tiba-tiba menjadi stagnan lagi, tidak ada yang berbicara, bahkan tidak ada yang berani bergerak, semuanya seperti patung. Setelah setengah jam penuh, sesepuh Long Klan kembali. Dia tidak kembali sendirian. Ada sekelompok orang di belakangnya. Ada empat orang yang membawa tempat tidur. Di tempat tidur, berbaring seorang pria kurus. Ketika dia melihat orang itu, Tinju Long Chen tiba-tiba terkepal, wajah orang itu kuyuh, wajahnya pucat, dan napasnya lemah, seperti seorang pengemis yang akan mati kelaparan. Yang paling penting adalah dia hanya berada di alam api ilahi. Pakaian di tubuhnya sangat mewah, tapi tidak pas. Jelas, itu baru saja dipakai, dan itu sama sekali bukan pakaian aslinya. Namun, ketika dia dibawa ke Long Chen, perasaan koneksi darah membuat Long Chen menangis dalam sekejap. Orang ini adalah ayah kandungnya. Oke, Long Zhantian telah dibawa ke sini, kamu bisa keluar. Tetua dari keluarga panjang tidak sabar dan memberi perintah untuk mengusir para tamu. Panggilan. Tiba-tiba Long Chen bergerak, seperti hantu yang bergegas di depan Long Klan yang lebih tua, Long Chen bergerak sejenak, dan leluhur Long Klan berteriak dingin dan hendak menembak. Panggilan. Saat dia hendak menembak, sebuah pedang panjang diarahkan padanya, dan penguasa istana berkata dengan dingin. Kamu memaksaku untuk membunuh. Pop. Pada saat ini, Long Chen menamparkan wajah kurus lelaki tua itu dengan tamparan keras, dan kekuatan besar itu langsung menjatuhkannya ke tanah, dan separuh wajahnya langsung runtuh. Aku sudah mengingatkan kalian semua, jangan main-main, karena kalian tidak percaya padaku, aku akan memenuhi kalian. Long Chen meraung, meraih bahu lelaki tua itu dan menggunakan tangannya. Uff. Keluarga Long yang lebih tua terbelah menjadi dua bagian oleh Long Chen, dan darah menodai kehampaan. Bab 4293, Keluarga Naga yang Tercelah. Long Chen meraung, seperti binatang buas yang terluka, niat membunuh yang kejam berkecamuk, mencabik-cabik sesepuh tingkat abadi setengah langkah dari keluarga panjang menjadi berkeping-keping. Awalnya, pembangkit tenaga abadi setengah langkah keluarga naga, meskipun darah dan darahnya layu, jauh lebih kuat daripada pembangkit tenaga abadi tingkat setengah langkah lainnya, tetapi masuk akal bahwa bahkan Long Chen tidak dapat menandingi satu gerakan. Titik. Namun, dia terbiasa menjadi sombong, dan dia tidak pernah memperhatikan Long Chen, berpikir bahwa di situs keluarga panjang, Long Chen tidak akan dapat membuat banyak gelombang. Tanpa diduga, ketika Long Chen melihat ayahnya seperti ini, dia hampir menjadi gila, dan dia langsung membunuhnya. Nenek moyang keluarga panjang ditunjuk oleh Master Hall dengan pedang suci lingkiau, dan dia tidak berani bergerak sama sekali. Adapun pembangkit tenaga listrik lainnya, mereka juga dikunci oleh Roh Hallmaster, dan begitu mereka bergerak, mereka akan diserang oleh Hallmaster. Pencarian Jiwa Long Chen meraung, dan melihat Roh Primordial terbang keluar, ditangkap oleh Long Chen, dan menunjuk ke Roh Primordial Lelaki Tua itu. Uff! Roh Primordial Lelaki Tua itu hancur berkeping-keping, dan pada saat Roh Primordial Lelaki Tua itu meledak, gambar yang tak terhitung jumlahnya membanjiri pikiran Long Chen. Meskipun Long Chen tidak dapat memeriksa jiwa seperti Mengki, dia hanya dapat menggunakan cara paling sederhana dan paling brutal untuk menghancurkan jiwa lawan dan memeriksa pecahan jiwa. Meskipun dia tidak bisa mendapatkan gambaran lengkap, dari ratusan juta fragment, dia melihat apa yang terjadi pada Long Santian. Ternyata setelah Long Santian dibawa ke sini, ditemukan bahwa dia juga memiliki darah makhluk tertinggi berwarna-warni. Keluarga panjang benar-benar berperilaku seperti binatang buas. Mereka bahkan terus mengambil darah tertinggi Long Santian, yang menyebabkan basis kultifasi Long Santian, yang selalu stagnan di alam api. Mereka tidak hanya mengambil darah berwarna-warni Long Santian, tetapi mereka juga memaksa Long Santian untuk menyerahkan kekuatan magis dari darah berwarna-warni. Pedang kijue dan tombak kijue Long Aotian adalah kekuatan supernatural dari darah tujuh warna tertinggi. Kekuatan supernatural ini berasal dari tulisan tangan Long Santian. Lucunya, Long Aotian sama sekali tidak bisa membekukan pedang dengan darah, dan hanya bisa membuat tujuh pedang. Ini juga alasan mengapa Long Aotian tidak dapat memadatkan pedang kijue dengan darah supreme tujuh warna, tetapi Long Santian bisa, karena darah supreme tujuh warna sama sekali bukan miliknya. Dari foto-foto itu, ketika Long Chien melihat bahwa mereka menggunakan jarum sedingin es untuk menembus tubuh lemah ayahnya dan mengambil esensi darah, kepala Long Chien tiba-tiba bersenandung. Semua keluarga nagamu akan mati untukku. Long Chien meraum di langit, suara nyanyian yang sakral dan husuk, tiba-tiba menjadi ganas, seperti gumaman iblis, langit dan bumi berubah warna, dan suhu naik dalam sekejap. Om! Bunga teratai yang menyala muncul, dan di dalam teratai, nyala api tak berujung muncul, dan nyala api tak berujung seperti api ilahi jiwa es, api tayin, api matahari, api yansu, del. Segera setelah teratai yang menyala muncul, ia naik dengan cepat, menutupi seluruh negara bagian Aolong dalam sekejap. Suhu tinggi yang mengerikan menyebabkan bangunan yang tak terhitung jumlahnya terbakar. Pada saat itu, seluruh negara bagian Aolong menjadi dewa api. Aolongzu baru saja dibela oleh kepala istana dengan pedang. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan mereka semua bergerak lebih dekat ke arah keluarga panjang. Sekarang api yang mengerikan naik, orang-orang ini belum mendekati keluarga panjang, dan mereka semua ketakutan dan melarikan diri. Nyala api begitu mengerikan sehingga bahkan pembangkit tenaga abadi tingkat setengah langkah pun merasa ketakutan. Jika tembakan ini jatuh, seluruh negara bagian Aolong akan hilang. Kecuali untuk pembangkit tenaga abadi tingkat setengah langkah, semua orang di kota negara bagian akan mati. Ada orang-orang kuat di keluarga panjang yang berteriak ketakutan, dan mereka hendak kabur tanpa menuruti perintah para leluhur. Uf engah-engah. Hanya saja orang-orang kuat yang bergegas keluar itu sepertinya menabrak sesuatu, dan tubuh mereka hancur berkeping-keping, berubah menjadi awan darah. Kematian bagi mereka yang melarikan diri tanpa izin. Penguasa Ola memegang pedang ilahi Lingqiao dan berkata dengan dingin. Pada saat itu, seluruh keluarga panjang menjadi sangat panik. Teratai api di tangan Long Chen menjadi semakin besar, dan tekanannya menjadi semakin kuat. Melihat posturnya, Long Chen akan menghancurkan seluruh keluarga panjang. Suara mendesing. Bangunan keluarga panjang yang tak terhitung jumlahnya terbakar, dan bahkan formasi besar tidak dapat menahan suhu tinggi yang mengerikan. Nenek moyang keluarga panjang mengertakkan gigi, tetapi dia diarahkan oleh pedang panjang Tuan Istana, tetapi dia tidak berani bergerak. Chen R. Pada saat ini, suara lemah dengan kejutan datang, dan Long Zhantian, yang sedang berbaring di tempat tidur, benar-benar duduk perlahan. Long Zhantian memiliki wajah yang tampan. Meski wajahnya kuning dan ototnya kurus, dia tetap tidak bisa menyembunyikan semangat kepahlawanannya. Dia menatap Long Chen, dan di matanya yang tak bertuhan dan merah, dia tidak bisa mempercayainya. Ayah Long Chen terkejut dan senang saat melihat ayahnya bangun. Ketika dia memanggil gelar ini, suaranya tercekat sesaat, dan air mata mengalir dari keputus asaan. Ini adalah ayah kandungnya. Mereka memiliki darah yang sama. Melihat ayahnya bangun, Long Chen sangat bersemangat. Anak baik, aku tahu ayah dan anak kita pada akhirnya akan bertemu. Hahaha. Uhuk. Long Zhantian ingin tertawa, tetapi setelah tertawa dua kali, dia mulai batuk hebat, dan tubuhnya sangat lemah. Ayah, keluarga panjang telah sangat menyakitimu. Hari ini aku ingin membalaskan dendammu dan menghapus keluarga panjang dari dunia ini. Melihat penampilan Long Zhantian, Long Chen kaget, marah dan patah hati, dan dia mengertakkan gigi. Long Zhantian terbatuk sebentar, lalu menjadi tenang dan berkata, Chen Er, letakkan jurus pamungkasmu. Ayah, Long Chen memandang Long Zhantian dengan tak percaya. Letakkan itu, ayah punya sesuatu untuk diberitahukan padamu, kata Long Zhantian, dan setelah berbicara, dia mulai batuk hebat. Long Chen memandang lelaki kuat dari keluarga panjang, dan menatap ayahnya yang masih terbatuk-batuk. Dia ingin menembak jatuh dan membunuh kelompok binatang buas ini, tetapi pada akhirnya, dia menyingkirkan teratai api dan mendatangi naga itu. Sisi perang. Dia dengan hati-hati mendukung Long Zhantian, mengeluarkan ramuan, dan melayani Long Zhantian untuk mengambilnya. Kulit Long Zhantian menjadi jauh lebih baik, batuknya berhenti, dan seluruh tubuhnya menjadi lebih energi gelombang cener. Ayah sangat merindukanmu, biarkan ayah memperhatikanmu baik-baik. Petik 2. Long Zhantian berdiri dan meletakkan tangannya di bahu Long Chen. Dia melihat ke atas dan ke bawah ke arah Long Chen, suaranya tercekat. Ketika Long Chen masih bayi, dia dipisahkan dari Long Zhantian. Sekarang ayah dan anak itu telah melalui kesulitan dan bersatu kembali, seperti seumur hidup. Ayah, tolong maafkan anak itu karena tidak berbakti dan membuatmu menderita. Long Chen menangis, dia adalah anak manusia, dia tahu bahwa ayahnya ada di keluarga panjang, tetapi sekarang dia datang untuk menyelamatkan ayahnya, menyebabkan ayahnya sangat menderita, dia membenci kekejaman keluarga panjang, dan dia membenci ketidakbergunaannya sendiri. Sedikit penderitaan ini bukan apa-apa, kamu pasti lebih menderita daripada ayahmu. Ayahmu yang merasa kasihan padamu dan tidak melindungimu. Long Zhantian memeluk putranya dengan keras, suaranya tercekat, dan air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Anak baik, hari ini adalah hari reuni ayah dan anak kita, kita harus bahagia, jangan menangis. Long Zhantian menepuk punggung Long Chen, mencoba mengeluarkan senyuman. Long Chen menganggup dan menyeka air mata dari sudut matanya. Sekarang dia akhirnya melihat ayahnya, dia sepertinya telah menemukan dukungan jiwanya sekaligus, dan hatinya penuh dengan kegembiraan. Ayah, bukankah hantu tua itu menghapus ingatanmu? Kamu sepertinya tidak dipukul. Long Chen tiba-tiba teringat bahwa dari fragment ingatan hantu tua itu, Long Chen melihat bahwa lelaki tua itu baru saja darah Long Zhantian diekstraksi sekali, dan ingatan ayahnya dihapus. Oleh karena itu, ketika dia melihat adegan ini, Long Chen mengamuk dan ingin menghancurkan seluruh keluarga Long. Long Zhantian tersenyum sedikit dan berkata, meskipun ayah tidak tinggi, dia tidak memiliki alat perlindungan diri. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menunggu ayah dan anak bersatu kembali? Setelah Long Zhantian selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat leluhur keluarga panjang. Senyum di wajahnya menghilang dalam sekejap, dan digantikan oleh rasa dingin. Long Tian Yao, apakah kamu ingat apa yang pernah aku katakan padamu? Bab 4294 banding satu permainan dengan keranjang bambu untuk air. Ekspresi leluhur keluarga panjang berubah, tetapi dia tidak berbicara. Long Zhantian berkata dengan ringan, saya katakan di awal bahwa kebodohan Anda akan merugikan diri Anda sendiri. Putraku, Long Chen, telah mengambil kembali apa yang menjadi miliknya, jadi milikku juga harus dikembalikan. Petik 2. Chen Er, bantulah ayah. Berbicara, Long Zhantian menunjuk satu jari ke alis Long Chen, dan nafas berwarna-warni dari darah tertinggi mengalir ke lautan pengetahuan Long Chen. Tiba-tiba, Long Chen merasakan di dalam hatinya, dan seluruh orangnya menghilang dalam sekejap. Ledakan. Dengan ledakan keras, gerbang rumah harta karun di bawah tanah rumah Long hancur, dan kemudian ribuan botol kristal muncul. Botol-botol kristal ini diisi dengan darah berwarna-warni, dan warna mengalir, menerangi seluruh negara bagian Aolong. Ini semua adalah darah tertinggi yang penuh warna. Mereka berasal dari Long Zhantian. Pada setiap botol kristal, rune yang kuat terukir, seperti lingkaran sihir, yang menyerap energi kacau antara langit dan bumi, menyehatkan bagian dalamnya. Esensi dan darah. Ketika leluhur keluarga panjang melihat darah tertinggi, matanya penuh dengan kengganan dan kemarahan. Anda harus tahu bahwa setelah darah tertinggi berwarna-warni diambil, keluarga panjang menghabiskan banyak uang untuk membangun arai pengumpulan roh kekacauan. Dan berhutang banyak hutang luar negeri, mati-matian mengumpulkan key of chaos untuk memelihara mereka, membiarkan mereka tumbuh di dalam botol, dan akhirnya membentuk benih darah tertinggi yang berwarna-warni. Sekarang benih-benih ini sudah mulai aktif, jika darah tertinggi yang berwarna-warni ini ditransplantasikan ke murid-murid yang luar biasa, itu akan langsung menciptakan Tianjiao dengan darah tertinggi yang berwarna-warni. Benih warna-warni dari darah tertinggi ini akan berakar dan bertunas di tubuh orang lain, dan akhirnya tumbuh hingga ketinggian yang tak terbayangkan. Dapat dikatakan bahwa keluarga panjang saat ini hanyalah cangkang kosong. Long Aotian dan Long Zantian telah meninggalkan keluarga panjang dalam hutang besar, dan untuk mengolah darah Long Zantian, keluarga panjang telah membayar lebih, hampir itu untuk memberikan segalanya, lagi pula, ini terkait dengan masa depan. Keluarga Panjang Kultifasi Long Aotian telah membuat keluarga Long terlilit hutang, dan saya tidak tahu berapa banyak hutang luar negeri mereka. Long Aotian sendiri dan garis keturunan Long Zantian adalah tata letak keluarga panjang. Ketika Long Aotian dihapuskan, seseorang di keluarga Long menyarankan untuk mengeluarkan spesies darah dewasa dan membiarkan Long Aotian menyerapnya. Namun, beberapa orang di keluarga panjang juga mengajukan keberatan, yaitu, bagaimana jika Long Aotian memiliki darah tertinggi tujuh warna. Tulang spiritual dan akar spiritualnya telah digali, dan pencapaiannya di masa depan akan terbatas, tidak jauh berbeda dengan Tianjiao biasa. Selanjutnya, jika Anda ingin mengaktifkan darah tertinggi Long Aotian, siapa yang tahu berapa banyak spesies darah yang akan digunakan? Menurut kekuatan Long Aotian sebelumnya, jika Anda ingin dia pulih sepenuhnya, setidaknya diperlukan ratusan spesies darah, yang masih merupakan perkiraan konservatif. Ratusan spesies darah dapat menciptakan ratusan talenta top yang kuat. Itu tidak sebanding dengan risiko untuk Long Aotian. Tetapi ada sakit kepala lain dalam keluarga panjang, yaitu spesies darah harus diberikan kepada Tianjiao yang paling atas dan paling dapat diandalkan dari keluarga panjang, sehingga uang itu dapat dihabiskan untuk pedangnya. Namun, kesombongan keluarga panjang hampir sepenuhnya dibunuh oleh Long Chen dalam pertempuran konferensi Raja Suci. Jika darah digunakan pada pembangkit tenaga listrik kelas 2, itu akan membuang-buang waktu. Tetapi akan membutuhkan waktu untuk menunggu kelompok murid berikutnya tumbuh. Yang paling penting adalah energi kekacauan di seluruh dunia sekarang meningkat, dan kekuatan lain berkembang dengan liar. Jika keluarga panjang menunggu gelombang orang berikutnya bangun, Anda akan kehilangan satu generasi. Dengan cara ini, kekuatan keluarga panjang akan dibuang oleh orang lain. Untuk sesaat, keluarga panjang dalam keadaan linglung, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang, Long Chen datang ke pintu, menyelamatkan Long Zhantian, dan mengeluarkan benih darahnya. Dengan cara ini, keluarga panjang telah merencanakan dengan hati-hati, berinvestasi tanpa henti, dan berhutang banyak. Pada akhirnya, keranjang bambu itu kosong. Melihat botol kristal yang mengambang di depan semua orang, pembangkit tenaga listrik klan naga tampak mengerikan, menyesal, dan tidak mau. Mereka ingin datang dan mengambilnya, tapi sayangnya mereka tidak berani. Terima kasih kepada keluarga panjang karena telah membantu saya menjaga darah saya. Ho! Long Zhantian melambaikan tangannya, dan botol kristal itu langsung menghilang. Long Chen terkejut. Anda harus tahu bahwa botol kristal ini diukir dengan formasi, dan ayahnya hanya berada di alam api, jadi dia dapat dengan mudah mengumpulkannya. Long Chen terkejut dan senang melihat bahwa ayahnya lebih kuat dari yang dia bayangkan, bahkan dalam kerugian mutlak, dia bukannya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Saya berasal dari keluarga panjang, dan saya hampir dihancurkan oleh keluarga panjang. Saya menghentikan Chen Er dari menghancurkan keluarga panjang. Setelah perhitungan yang cermat, segala sesuatu di antara kita dapat dihapuskan dalam satu pukulan. Mulai sekarang, ayah dan anak kami tidak ada hubungannya dengan keluarga panjang. Jika keluarga panjang melakukan kejahatan lain terhadap ayah dan anak saya di masa depan, itu akan menjadi waktu ketika keluarga panjang akan binasa. Long Santian menatap Long Tianyao dan berkata dengan dingin. Baru pada saat itulah Long Chen mengerti bahwa ayah emosionalnya lebih menghargai warisan daripada dirinya. Keluarga panjang memperlakukannya seperti ini, tetapi dia menolak untuk langsung menghancurkan keluarga panjang. Jika dia marah, keluarga panjang pasti sudah dibantai sejak lama. Long Tianyao, leluhur keluarga panjang, memiliki wajah muram dan tidak mengatakan sepatah katapun. Keluarga panjang hari ini benar-benar gagal. Semua upaya sia-sia, dan semua ilusi sia-sia. Awalnya, Long Chen sangat membenci keluarga Long, dan dia sangat kesal ketika ayahnya menghentikannya. Namun, karena ayahnya berkata demikian, dia hanya bisa mendengarkan ayahnya. Long Chen melihat bahwa esensi darah dalam botol kristal itu, yang dipelihara oleh Key of Chaos, sudah sangat kuat. Jika sang ayah menyerapnya satu per satu, itu berarti dia dipelihara oleh Key Kekacauan di alam api ilahi, dan fondasinya menjadi tidak bisa dihancurkan, hampir setara dengan perawatan yang dimiliki Tianjiao di era Kekacauan, dan itu bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Dan darah tertinggi yang berwarna-warni ini gelombang telah mulai berkultivasi sendiri dengan restu dari formasi. Setelah Long Zantian menyerapnya, kultivasi mereka akan terus meningkat. Selama dia mau, dia bisa terus menerobos. Adapun kemampuannya untuk secara langsung tidak diketahui ranah apa yang akan ditembusnya, tetapi diperkirakan secara konservatif juga akan mencapai ranah pemujaan surgawi. Dengan cara ini, itu berarti Long Zantian telah berubah menjadi ribuan klon untuk berlatih, dan sekarang ribuan klon berkumpul, seolah-olah mereka telah berlatih selama ribuan tahun. Memikirkan hal ini, Long Chen merasa jauh lebih nyaman. Tuhan akhirnya membuka matanya. Dosa ayahnya selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Jangan terlalu puas. Pintu ke dunia lain akan terbuka. Lagi pula, keluarga panjangku adalah keluarga abadi. Para dewa ada di dalam darah. Seorang patriark naga yang lebih tua mau tidak mau berkata dengan dingin. Jangan khawatir, ayah dan anak kita tidak akan pernah meminta keluarga nagamu dalam hidup ini. Saya sudah mengatakan semua kata-kata saya hari ini. Kamu bisa melakukannya sendiri, Chen Er, ayo pergi. Setelah Long Zantian selesai berbicara, dia menepuk pundak Long Chen dan tersenyum pada Long Chen. Keduanya tertawa bersamaan, lalu berjalan keluar rumah Long perlahan. Penguasa istana baru kemudian mengambil kembali pedang ilahi Ling Kiao dan pergi bersama Long Chen. Keluarga panjang telah terbakar menjadi reruntuhan. Semua orang di atas dan ke bawah keluarga panjang diam, menangis dan meringis, dan beberapa orang bahkan sudah mulai menangis. Kenapa kamu menangis? Aku belum mati. Nenek moyang keluarga panjang mengutuk. Laporkan, Patriark, Long Aotian pingsan lagi, tolong pergi untuk menyelamatkan. Seorang pelayan bergegas, dia secara khusus menjaga Long Aotian. Selamatkan kentut dan lemparkan langsung ke gunung belakang untuk memberi makan anjing liar. Nenek moyang mengutuk dengan marah. Apa? Pembantu itu menatap tak percaya. Dan leluhur dan orang kuat lainnya mengabaikannya dan menghilang satu per satu, hanya menyisakan pelayan yang berdiri di sana dengan bingung. Bab 4295, Pikiran Long Santian. Ayah. Di Akademi Ling Kiao Cabang Ni Ying Tian, lebih dari 5.000 prajurit darah naga berdiri bersama dan berteriak serempak. Oke, oke, kalian semua adalah putraku, Long Santian. Saya tidak menyangka bahwa saya telah berpisah dari putra saya selama bertahun-tahun, dan tiba-tiba saya memiliki begitu banyak putra, yang dianggap sebagai kompensasi Tuhan bagi saya. Long Santian bersemangat. Melihat prajurit darah naga ini, semua orang baik, matanya merah, dan ketika Long Chen melihat pemandangan ini, dia tahu bahwa prajurit darah naga membangkitkan ingatannya. Suatu kali, ayah saya juga membentuk tentara Tianlong, dan ada banyak saudara yang bersemangat yang berjuang bersama di dunia. Sangat disayangkan bahwa keadaan sekarang berbeda. Mereka yang pernah menjadi saudara hidup dan mati dengan Long Santian di Aniaya sampai mati oleh keluarga panjang. Long Chen merasakan sakit di hatinya. Ayahnya mengalami terlalu banyak rasa sakit. Berani membayangkan. Jika dia dikurung suatu hari, ketika dia keluar, jika dia satu-satunya yang tersisa di legion darah naga, dia tidak tahu apakah dia masih memiliki keberanian untuk hidup. Paman. Bai Shishi dan Yu King Xuan membungkuk malu-malu, dan keduanya sedikit gelisah. Mereka tahu bahwa orang ini adalah calon ayah mertua mereka, dan mereka merasa sedikit tidak nyaman untuk sementara waktu. Cepat bangun. Long Santian buru-buru membantu mereka. Long Santian tersenyum dan berkata, kalian berdua, kalian pasti sangat menderita dengan Chen Er. Sulit bagimu. Paman serius, ikuti Long Chen, tidak peduli seberapa keras kita, kita akan bersedia. Yu King Xuan buru-buru berkata, tapi Bai Shishi sangat gugup sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa, jadi dia hanya bisa mengangguk. Keluarga panjangku memiliki menantu seperti malaikat sepertimu. Saya benar-benar tidak tahu berapa banyak berkah yang telah saya kembangkan dalam hidup saya. Selain itu, masih ada dua. Bagus sekali. Long Santian memandangi kedua menantu perempuan masa depan, dan matanya penuh kepuasan, dan mata putranya benar-benar tidak mengatakan apa-apa. Ayah, ini baru yang kedua. Long Chen berbicara kepada Long Santian dengan sedikit malu. Long Santian tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, Long Chen bahkan lebih malu, dan hanya bisa menyeringai. Setelah membawa ayahnya menemui saudara-saudara Hongyan, Long Chen melihat bahwa Long Santian sedikit lelah, dan buru-buru membantunya masuk ke kamar untuk beristirahat. Cabang baru saja diaktifkan, dan banyak tempat masih dalam pembangunan, tetapi pertama-tama, sebuah tempat diatur untuk Long Chen agar legion darah naga menetap. Bai Shishi dan Yu King Suan mengikuti jadwal sibuk mereka, membuat Long Santian sangat malu dan mengedipkan mata pada Long Chen. Long Chen segera mengerti, dan minta diri untuk menyembuhkan ayahnya. Bai Shishi dan Yu King Suan baru pergi sekarang. Setelah mereka pergi, mereka berdua menghela nafas lega. Mereka sangat gugup sehingga mereka tidak berani bernapas. Bahkan lebih gugup pada pertemuan itu. Seperti yang diharapkan dari putraku Long Santian. Long Santian mengacungkan jempol pada Long Chen dengan senyum bangga di wajahnya. Long Chen tidak tahu apakah ayahnya lebih memujinya karena orang kepercayaannya atau karena saudara laki-lakinya lebih memujinya. Dia tidak bisa menahan tawa, menggaruk kepalanya, tidak tahu bagaimana menjawab. Ayah, jika kamu ingin istirahat sebentar, aku akan memberimu obat penenang agar tidurmu lebih nyaman. Kata Long Chen. Hari ini, darah Long Santian diambil oleh orang-orang dari keluarga panjang dan dia mengalami pasang surut. Ayah tidak serapuh yang kamu pikirkan. Sekarang hanya tersisa ayah dan anak kami. Beritahu ayah bagaimana Anda datang ke sini selama ini. Long Santian memandang Long Chen dengan kebaikan dan perhatian di matanya. Bersamaan dengan penyesalan dan ketidakberdayaan. Sebagai seorang ayah, penyesalan terbesar adalah saya tidak melihat anak saya tumbuh sedikitpun. Sekarang kita bertemu lagi, Long Santian sangat senang, tapi juga sedikit kecewa. Setelah sesuatu hilang, itu tidak dapat dibuat lagi. Jadi Long Chen mengangkat dirinya dalam keluarga panjang Kekaisaran Fengming, memasuki halaman Suantian, pergi ke Sekte Tau Suantian, berpartisipasi dalam pertempuran kebenaran dan kejahatan, bagaimana bertemu dan mengenal saudara dan saudari, dari fana dunia ke dunia abadi. Di hadapan ayahnya, Long Chen dapat menceritakan semua rahasianya tanpa syarat, dan bahkan identitas keturunan Jiuxing belum disembunyikan. Karena Long Chen tahu bahwa ayahnya sudah terhubung dengan takdirnya sendiri, dan tidak ada yang disebut sebab dan akibat kontaminasi. Jika itu kontaminasi, itu sudah terkontaminasi sejak lama. Long Santian terdiam, mendengarkan cerita Long Chen, Long Santian tiba-tiba bertanya. Apakah kakekmu baik-baik saja? Long Chen tertegun sejenak, dan tiba-tiba berpikir bahwa dia terlalu banyak bicara dan terlalu berantakan. Long Chen melihat sentuhan ketakutan di wajah Long Santian, dan segera mengerti bahwa bahkan ayahnya pun takut melihat calon suaminya. Long Chen tersenyum dan berkata, kakek sangat baik, dan dia juga sangat baik padaku. Betulkah? Long Santian sangat gembira. Pada awalnya, Long Santian mengetahui dari ibu Long Chen bahwa calon ayah mertuanya adalah monster yang mendominasi dan tidak masuk akal. Dia tidak pernah tahu bagaimana menghadapinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa masalah ini telah diselesaikan. Titik. Setelah Long Chen buru-buru membawa dirinya ke keluarga Luo, dia diuji oleh kakeknya, dan akhirnya menyerahkan keluarga Luo ke Long Chen. Dia pergi untuk menyelamatkan leluhur yang terperangkap di luar angkasa, dan memberitahu ayahnya tentang situasinya satu persatu gelombang ketika dia mengetahui bahwa Luo Ning Suang terkait dengan naik turunnya keluarga Luo di masa depan. Long Santian akhirnya mengerti mengapa Luo Zichuan sangat tidak masuk akal. Chen Er, kamu melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Long Chen menepuk pundak Long Chen dan berkata dengan penuh semangat. Mengetahui bahwa Long Chen membantu Luo Zichuan untuk membuka pintu ruang dan memenuhi misi keluarga Luo, maka Luo Ning Suang tidak lagi menjadi pendosa, dan mereka berdua dapat menghadapi keluarga Luo secara langsung. Simpul hati, akan sembuh tanpa obat. Inilah yang harus dilakukan seorang putra. Long Chen buru-buru berkata, membuat ayahnya bahagia, yang membuatnya sangat bahagia. Long Santian mendengarkan Long Chen lagi tentang situasi sembilan surga tahun itu, perselisihan antara berbagai klan, dan situasi umat manusia saat ini. Long Santian datang dari dunia fana dan dikurung sepanjang waktu. Dia tidak tahu apa-apa tentang situasi di dunia abadi, tapi dia bisa memahami dunia ini melalui Long Chen. Long Chen datang dari dunia fana, dan dia juga bertarung sepanjang jalan, bertarung melawan kekuatan dari berbagai ras. Sudutnya sangat komprehensif. Apalagi Long Chen telah membaca banyak buku tentang Jiutian. Pada dasarnya, apa yang ditanyakan Long Santian, dia bisa menjawabnya. Titik. Long Santian juga terlihat mengagumi pengetahuan putranya yang kaya, dan memuji Long Chen dari waktu ke waktu untuk mengungkapkan kekagumannya pada Long Chen. Dengan cara ini, dia memiliki gambaran umum tentang situasi di dunia peri. Ayah, ayo kita pergi mencari ibuku bersama saat aku menjadi rilem king tingkat lanjut. Aku sangat merindukannya, aku yakin dia bahkan lebih merindukanku. Pada titik ini, suara Long Chen tercekat. Anak baik, kamu bisa berlatih dengan ketenangan pikiran, kamu memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan, serahkan masalah menemukan ibumu kepada ayahmu. Long Santian menepuk pundak Long Chen dan berkata, Ayah, kamu, Long Chen terkejut. Bab 4296, mata langit tertinggi. Apa, memandang rendah ayahmu, apa menurutmu ayahmu setengah lumpuh sekarang? Long Santian tertawa. Aku tidak berani, kata Long Chen buru-buru. Long Santian tersenyum dan menghibur Long Chen, aku bercanda, kamu tidak perlu terlalu gugup. Long Santian tiba-tiba menghela nafas panjang, dia melihat kekejauhan dan berkata dengan santai, Chen Er, apakah kamu tahu kekuatan apa yang paling kuat di dunia ini? Long Chen tertegun, saya tidak tahu. Long Chen benar-benar tidak tahu, karena persepsi kekuatan telah rusak sepanjang waktu. Terkadang dia mengira ini adalah kekuatan terkuat, tetapi ternyata akan ada kekuatan yang lebih kuat, jadi sampai sekarang dia belum tahu apa itu. Adalah kekuatan yang paling kuat. Kekuatan yang paling kuat adalah nirvana, kata Long Santian. Kekuatan keluarga Phoenix, Long Chen bertanya. Tidak, nirvana adalah nirvana, itu bukan milik keluarga manapun, dan di dunia ini, tidak hanya burung Phoenix yang akan terlahir kembali di nirvana. Apa yang disebut nirvana saya berarti tidak tunduk pada takdir di saat-saat sulit, tidak menyangkal diri sendiri ketika Anda bingung, tidak putus asa dalam situasi putus asa, dan mengantarkan fajar Anda sendiri dalam ketekunan. Long Santian menatap Long Chen dan berkata, Sebenarnya, ketika saya berada di benua Tianwu, saya menghadapi situasi yang sama. Pada saat itu, saya dikutuk oleh setan, kultivasi saya benar-benar hilang, dan saya disiksa di api penyucian setiap saat. Saat itu, hanya ibumu yang ada di sisiku. Dia selalu menyemangati saya dan percaya bahwa saya akan berhasil. Pada saat itu, dia menulis puisi untukku, dan karena puisi itulah aku bertahan hidup siang dan malam yang tak terhitung jumlahnya di keluarga panjang. Salju menekan dahan-dahan, dan meskipun tidak dapat mencapai lumpur, begitu matahari merah terbit, ia masih sejajar dengan langit. Petik 2 Begitu matahari terbit berwarna merah, itu masih sejajar dengan langit. Long Chen membacakan puisi ini dengan suara rendah, dan hatinya melonjak. Dia menatap ayahnya, dan hatinya penuh kekaguman. Apakah itu ayahnya atau ibunya? Dia luar biasa dan brilian, dan dia memandang rendah dunia, jika tidak, dia tidak akan melakukan apa-apa. Tidak ada puisi yang begitu berani. Chen Er, ingat puisi ibumu, hidup tidak bisa mulus, ada gunung yang tinggi dan lembah yang rendah. Saat berada di titik rendah, jangan bingung, jangan panik, bekerja keras untuk bertahan dan menunggu, matahari merah milikmu pasti akan muncul. Long Santian berkata pada Long Chen. Long Chen mengangguk, puisi yang begitu agung sulit untuk dilupakan bahkan jika dia mau. Ayo, Chen Er, bantu ayah melindungi hukum, kata Long Santian. Jantung Long Chen berdetak kencang, dia tahu apa yang akan dilakukan ayahnya. Keduanya datang ke lembah terpencil, yang masih menjadi milik cabang, tetapi cabang saat ini belum dibangun kembali, dan sekitarnya sepi. Oh! Long Santian membuka botol kristal, dan darah berwarna-warni mengalir keluar dari botol kristal. Saat darah berwarna-warni muncul, seluruh dunia bergetar. Darah tertinggi yang berwarna-warni ini, dipelihara oleh Key of Chaos, mengandung energi yang menakutkan, dan Long Chen penuh dengan kekhawatiran. Dia tahu bahwa ayahnya akan mengambil kembali esensi darahnya, tetapi esensi darah telah terlalu lama dipisahkan dari tubuhnya dan telah tumbuh secara mandiri. Dia takut ayahnya tidak akan bisa mengendalikannya. Chen Er, jangan khawatir, semuanya terkendali. Melihat tatapan gugup Long Chen, Long Santian tersenyum tipis dan memberi isyarat pada Long Chen untuk tidak gugup. Om. Pada saat ini, darah tertinggi tujuh warna, yang berada di atas kehampaan, pada awalnya melepaskan diri dari belenggu botol, merasa sedikit bingung, dan tiba-tiba melompat ke tubuh Long Santian. Tubuh Long Santian bergetar, dan kemudian tubuhnya nafas mulai naik dengan cepat. Ledakan. Ada ledakan di tubuh Long Santian, seolah-olah ada sesuatu yang hancur, dan kemudian sembilan hari meraung, dan awan perampokan yang tak ada habisnya berkumpul. Terobosan. Long Chen terkejut sekaligus senang. Sebotol darah tertinggi yang berwarna-warni secara langsung memungkinkan Long Santian menerobos belenggu api dewa, yang secara langsung menyebabkan kesengsaraan di empat ekstrim. Apa yang paling membuat Long Chen tidak dapat dipercaya adalah bahwa darah tertinggi berwarna-warni yang kejam kembali ke tubuh Long Santian tanpa perlawanan, juga tidak membawa kerusakan apapun. Ledakan. Guntur warna-warni mengalir turun, dan yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa cakupan bencana Long Santian bahkan lebih besar daripada alam tingkat keempatnya. Om. Tiba-tiba, Long Santian membuka tangannya yang besar, dan pedang warna-warni muncul. Ledakan. Tujuh pedang absolut di tangan Long Santian memancarkan keabadian. Dengan satu pedang menebas kesengsaraan surgawi, awan kesengsaraan sembilan surga hancur dalam sekejap, berubah menjadi simbol guntur yang tak ada habisnya. Om. Tiba-tiba, Long Santian membuat segel dengan satu tangan, dan cahaya ilahi berwarna-warni muncul di atas sembilan langit, membungkus semua petir seperti jaring raksasa, menangkap semuanya sekaligus. Krune guntur itu seperti semburan, dan mengalir ke tubuh Long Santian. Pada saat itu, tubuh kurus Long Santian menjadi lebih kuat dalam sekejap, dan seluruh orang menjadi heroik. Leiting disedot oleh Long Santian, dan wilayahnya langsung terkonsolidasi. Yang paling penting adalah dia baru saja dipromosikan kerana empat kali lipat, tetapi napasnya tidak bocor sama sekali. Itu tidak terlihat seperti orang yang baru saja maju. Nafas bahkan lebih kental dan menakutkan. Seperti yang diharapkan, esensi darah ayah dipelihara oleh Key of Chaos, dan sekarang dia telah memulihkan esensi darahnya, itu berarti dia berada di Godfire dunia. Saya sudah mulai menggunakan Key Kekacauan untuk berkultifasi, dan fondasinya sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di era kekacauan. Long Chen bersemangat, dan ayahnya adalah berkah tersembunyi. Pantas saja malapetaka Long Santian begitu mengerikan. Tampaknya pembangkit tenaga dari era kekacauan benar-benar seperti yang dikatakan oleh pembangkit tenaga dari klan naga. Dibandingkan dengan mereka, Long Chen lahir di usia yang salah. Panggilan Long Santian menyatukan sebotol darah tertinggi yang berwarna-warni, tubuhnya meraung, dan napasnya terus menerobos. Surga tingkat pertama empat tiang, surga tingkat kedua gelombang surga tingkat ketiga. Mereka bahkan menembus ke tingkat kedelapan, dan kemudian Long Santian membuka botol kristal lainnya. Ledakan Napas Long Santian menerobos ke alam para dewa dalam sekejap. Pada saat itu, dunia bergetar, dan awan perampokan tak berujung menutupi langit. Ledakan Segera setelah malapetaka muncul, pedang guntur berwarna-warni yang tak berujung mengalir ke bawah dan menembus kehampaan. Ledakan Long Santian memegang tujuh pedang absolut dan menebas lagi dengan satu pedang. Seluruh langit terkoyak, dan awan perampokan tak berujung hancur lagi. Kemudian rune guntur ini dengan patuh diserap oleh Long Santian. Namun, setelah beberapa tarikan napas, langit dipenuhi guntur, yang sepenuhnya diserap oleh Long Santian, dan tidak ada pemborosan. Long Santian tampak bodoh. Dia juga seseorang yang telah melihat dunia, tetapi dia belum pernah melihat cara mengatasi malapetaka seperti itu. Long Santian berdiri di tempat dengan mata tertutup, seperti patung, tetapi dengan pandangan menghina dunia dan sembilan hari, itu membuat orang berdebar. Panggilan Long Santian perlahan menghela nafas keruh. Saat dia membuka matanya lagi, pola warna-warni muncul di matanya. Dalam polanya, matahari dan bulan bergemas satu sama lain, seolah-olah banyak sekali cara yang berkembang. Mata langit tertinggi Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, ayahnya benar-benar membangkitkan mata ilahi yang legendaris, dan mata surgawi tertinggi bahkan berada di atas mata surgawi enam jalan. Long Chen tidak bisa mempercayai matanya. Chapter 4297, Hadiah Long Santian Di mata Long Santian, riak tujuh warna terbentuk, dan riak itu tersebar seperti pusaran warna-warni, yang terlihat cantik dan misterius. Ini adalah mata langit tertinggi yang legendaris. Long Chen telah melihatnya di buku-buku kuno, tetapi hari ini dia melihatnya dengan matanya sendiri, dan itu masih ada di tubuh ayahnya. Di mata Long Santian, cahaya ilahi yang berwarna-warni berkedip-kedip, seolah-olah bisa menembus langit dan bumi, seperti dewa yang memandang ke bawah ke langit dan bumi. Chen Er, selanjutnya adalah kesengsaraan Raja Abadi, kamu dan ayah akan melalui kesengsaraan bersama. Kata Long Santian. Ayah, Long Chen terkejut. Jangan khawatir, semuanya terkendali. Long Santian tersenyum. Bagus. Melihat apa yang dikatakan Long Santian, Long Chen berjalan ke sisi Long Santian, Long Santian menepuk bahu Long Chen dengan keras, dan ayah dan anak itu saling tersenyum. Long Santian terus-menerus menyerap lebih dari selusin botol darah tertinggi, yang berwarna-warni, dan kerajaannya naik dengan mantap, menembus kerajaan Raja Abadi hampir secara instan. Ledakan. Perampokan bergetar, dan sembilan hari berubah warna. Kali ini, tidak seperti awan perampokan sebelumnya, awan perampokan di langit menunjukkan keadaan yang berwarna-warni. Dari kejauhan, terlihat seperti pusaran besar berwarna-warni. Pusaran ini sangat mirip dengan pola di mata Long Santian. Ayah, apakah kamu benar-benar tahu seperti apa malapeta kamu selanjutnya? Long Chen berkata dengan kaget. Long Santian memandang Long Chen dan sedikit tersenyum, jika kamu bisa tenang, kamu juga bisa. Ini adalah persepsi. Meskipun akan ada penyimpangan, itu tidak akan terlalu jauh. Long Chen tercengang, bagaimana kesengsaraan surgawi bisa dirasakan. Ini menumbangkan kognisi Long Chen. Seseorang dapat merasakan nasib baik dan buruk selama dia tidak memiliki gangguan dan sepenuh hati. Ini adalah kekuatan khusus yang dibentuk oleh umat manusia untuk bertahan hidup di celah. Tanpa persepsi ini, umat manusia akan musnah sejak lama. Namun, saat ras manusia menjadi lebih kuat, kekuatan persepsi ras manusia merosot. Setelah menemukan masalah ini, banyak orang mulai berspesialisasi dalam seni persepsi. Semua jenis aritmatika langit, ramalan Feng Shui, lima elemen, del. Semuanya adalah cabang dari seni persepsi. Hanya saja kekuatan persepsi umat manusia telah merosot, dan orang hanya bisa menyimpulkan perubahan di masa depan melalui pengamatan dan perhitungan. Long San Tiandao Luar biasa, tapi sayangnya saya hanya bisa merasakan beberapa bahaya, dan bahayanya sangat dekat dengan saya. Adapun yang lain, saya tidak bisa melihat apapun. Long Chen tersenyum pahit. Jangan iri, dan jangan memaksakan diri untuk belajar, beberapa hal sulit didapat. Kekhawatiran terbesar di hatiku, satu adalah kamu, yang lain adalah ibumu, sekarang kamu ada di sisiku, dan ibumu tidak akan berada dalam bahaya, jadi hatiku bisa tenang. Anda berbeda, Anda memiliki terlalu banyak gangguan di pikiran Anda, dan kekuatan yang Anda kendalikan terlalu rumit, membuat Anda sulit berkonsentrasi pada satu hal. Saya meminta Anda untuk melewati malapetaka bersama saya, hanya untuk meminjam kekuatan malapetaka untuk sepenuhnya membangkitkan darah tertinggi Anda yang berwarna-warni. Long San Tiandao Bukankah darah tertinggiku yang berwarna-warni sudah terbangun? Long Chen Tertegun Keluarga naga adalah sekelompok orang bodoh, berpikir bahwa dengan energi kekacauan dan hukum surga, mereka dapat mengendalikan darah tertinggi yang berwarna-warni. Nyatanya, darah tertinggi tujuh warna adalah salah satu garis keturunan terkuat umat manusia, dan dicemburui oleh tao surga. Bagaimana bisa dengan mudah dibangunkan? Long San Tian tersenyum sedikit, dengan cibiran di sudut mulutnya, jelas keluarga panjang sama sekali tidak mengerti darah tertinggi yang sebenarnya. Ledakan Pada saat ini, di atas sembilan langit, guntur warna-warni meraung, berubah menjadi pedang tajam, dan menusuk lurus ke arah mereka berdua. Bum-bum-bum Long San Tian muncul dengan cahaya warna-warni di sekujur tubuhnya, dan guntur warna-warni itu bertabrakan dengan cahaya warna-warni, meledak berkeping-keping, berubah menjadi tanda guntur di seluruh langit. Dan Long Chen membiarkan pedang warna-warni menusuk tubuhnya, yang hampir bisa langsung membunuh pedang si pembunuh, tapi itu seperti geli di depan Long Chen. Tubuhmu benar-benar menakutkan. Long San Tian tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat pedang yang menggelegar itu, menusuk tubuh Long Chen dan hancur berkeping-keping. Bila warna-warni ini mengandung kekuatan hukum yang menakutkan, dia perlu mengangkat perisai darah tertinggi untuk melawan, tetapi Long Chen tidak peduli sama sekali. Bum-bum-bum Dengan berlalunya waktu, pedang warna-warni menjadi semakin kuat, dan ketajaman udara merobek kehampaan. Guntur di awal mengandung sejumlah ketidak murnian, dan tidak ada artinya untuk menyerapnya. Setelah beberapa saat, kekuatan pedang guntur akan menjadi semakin murni. Ketika saatnya tiba, baik Anda maupun saya tidak akan menolak. Biarkan pedang petir menembus tubuh kita. Saya akan menggunakan kesengsaraan surgawi sebagai pembawa untuk menyampaikan kepada Anda semua wawasan saya tentang darah tertinggi tujuh warna. Ayahmu telah dipenjara selama bertahun-tahun, dan dia tidak punya waktu untuk melakukan hal lain. Dia telah mempelajari darah tertinggi tujuh warna, dan dia tidak punya apa-apa untuk diberikan padamu. Ini adalah hadiah pertama untukmu. Senyum muncul di sudut mulut Long Santian. Boom-boom-boom. Seiring berjalannya waktu, pedang warna-warni menjadi lebih tajam dan kuat, dan perisai Long Santian secara bertahap mulai tak tertahankan. Beberapa pedang guntur mulai menembus perisainya dan menembus tubuhnya. Namun, ekspresi Long Santian tetap sama. Perisai gunturnya digunakan untuk menguji kekuatan guntur, dan dia ingin mengamati panasnya. Namun, pedang guntur itu bisa menembus perisai Long Santian, tapi tetap tidak bisa melukai Long Chen, dan bahkan tidak bisa menembus kulit. Long Chen tidak melakukan pertahanan apapun gelombang tetapi pedang tajam ini menabrak kulit Long Chen, tetapi mereka hancur, tidak dapat menembus kulit Long Chen. Namun, Long Chen sudah bisa merasakan sedikit rasa sakit, seperti angin dan pasir yang menerpa kulit. Ayah! Long Chen sedikit malu melihat Long Santian. Sekarang tubuh fisiknya terlalu kuat, guntur yang begitu kuat tidak dapat melukainya sama sekali. Long Santian terus menatap Long Chen, dan saat ini dia tertawa dan berkata, jangan takut, semuanya terkendali. Namun, tubuh fisik Anda memang melebihi harapan saya. Di keluarga panjang, saya telah memikirkan langkah besar, tetapi karena keterbatasan fisik, saya merasa tidak memiliki harapan untuk mencobanya dalam hidup saya. Sekarang saya merasa bahwa kepindahan saya dibuat khusus untuk Anda, anak baik, dia benar-benar layak menjadi putra saya dari Long Santian. Hahaha! Petik 2 Long Santian tertawa seperti guntur, penuh kejutan, tubuh Long Chen jauh lebih menakutkan dari yang dia duga. Cici! Saat mereka berdua berbicara, awan perampokan di atas sembilan langit perlahan menyusut, dan pedang besar berwarna-warni itu menyusut dengan cepat. Bila yang menyusut akhirnya menembus tubuh Long Chen, dan guntur warna-warni mulai mengalir ke Long Chen. Tubuh dari Om Ketika cahaya guntur berwarna-warni mengalir ke tubuh Long Chen, darah tertinggi yang berwarna-warni di tubuh Long Chen langsung mendidih. Chen Er, pegang Yuan Shou Yi, berkonsentrasilah pada ketenangan, dan perkenalkan darah tertinggi ke dalam platform spiritual. Pada saat ini, Long Santian berbicara, wajahnya serius, dan tangannya dengan cepat membentuk segel. Om Pada saat dia membentuk segel, di atas kepala Long Santian, cahaya ilahi berwarna-warni melesat langsung ke langit. Chapter 4298 Mata Api Penyucian Yang Mendominasi Ledakan Di atas kepala Long Santian, kecemerlangan ilahi tujuh warna langsung menuju ke langit, dipenuhi dengan energi darah yang tak ada habisnya. Ketika kecemerlangan ilahi yang penuh warna menyelimuti langit, pemandangan yang mengejutkan muncul, dan seluruh langit bergetar, seolah-olah dikendalikan oleh suatu kekuatan. Om Di atas sembilan langit, pusaran warna-warni bersirkulasi, dan seberkas cahaya langsung turun, menyelimuti Long Chen dalam sekejap. Jika orang melihat adegan ini, mereka pasti akan menganga, karena Jiyun saat ini sebenarnya dicap dengan jiwa, dan merek itu secara mengesankan adalah milik Long Santian, yang benar-benar mengendalikan perampokan. Pada saat seberkas cahaya warna-warni menyelimuti Long Chen, darah tertinggi tujuh warna yang mendidih di tubuh Long Chen meletus dalam sekejap. Boom-boom-boom. Darah Long Chen meledak, dan riak yang menakutkan menyapu langit. Pegunungan di sekitarnya pecah berkeping-keping, dan riak warna-warni terus membasuh langit dan bumi. Pada saat itu, Long Chen seperti naga yang tidak aktif yang bangkit kembali, menelan gunung dan sungai. Dan Long Chen menutup matanya sepanjang waktu, dia sudah dalam keadaan meditasi, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di dunia luar. Berdengung. Kecemerlangan ilahi yang berwarna-warni pada tubuh Long Santian terus disuntikkan ke dalam Malapetaka, dan setelah transformasi Malapetaka, perlahan-lahan disuntikkan ke dalam tubuh Long Chen. Segera setelah itu, serangkaian rune berwarna-warni terbang keluar dari Long Santian dan perlahan disuntikkan ke tubuh Long Chen setelah bencana itu. Panggilan. Tiba-tiba Long Santian berdiri, dan pada saat Long Santian berdiri, Long Chen juga berdiri, dan gerakan keduanya persis sama. Senyum puas muncul di wajah Long Santian. Dia terhubung dengan garis keturunan Long Chen, dan hanya dengan cara ini dia bisa mengajarkan runenya ke Long Chen. Om Long Santian membuka tangannya, dan pedang warna-warni muncul. Mengikuti gerakannya, pedang warna-warni juga muncul di tangan Long Chen. Ledakan. Long Santian dan Long Chen menebas pedang panjang di tangan mereka pada saat yang sama, membelah kehampaan, dan bumi terpotong menjadi dua jurang tak berdasar. Namun, Long Santian mengerutkan kening, karena parit besar yang dipotongnya sehalus cermin, sedangkan parit besar yang dipotong Long Chen tidak rata. Kekuatan fisik Chen Air terlalu kuat, yang membuatnya terlalu sedikit mengandalkan darah, sehingga lebih sulit untuk mengendalikannya. Setelah Long Santian bergumam pada dirinya sendiri, pedang panjang di tangannya tiba-tiba berubah, berubah menjadi tombak warna-warni, menusuk ke dalam kehampaan, dan kemudian berubah menjadi perisai warna-warni. Boom-boom-boom. Long Santian melakukan tembakan terus-menerus, dan gas darahnya berubah menjadi berbagai senjata dan melancarkan berbagai serangan, dan Long Chen juga seperti bayangan. Apa yang dilakukan Long Santian? Dia melakukan apa yang dia lakukan. Tidak mungkin untuk mengontrol di tingkat mikro, tapi cukup. Senyum puas muncul di wajah Long Santian. Semua trik ini dipelajari oleh Long Santian ketika dia dipenjara. Sekarang dia telah meneruskannya ke Long Chen langsung melalui perampokan. Long Santian menatap malapetaka itu, dan menemukan bahwa kekuatan malapetaka telah berkurang, dan malapetaka itu akan segera berakhir. Long Santian tiba-tiba menutup matanya. Ketika dia membuka matanya lagi, ada cahaya warna-warni di matanya. Muncul, dan memanggil Tian Tong tertinggi. Saat dia membuka matanya, Long Chen juga membuka matanya, dan pola warna-warni juga muncul di mata Long Chen, tetapi begitu pola warna-warni itu muncul, itu diliputi oleh kegelapan yang tak berujung. Ah! Seru Long Santian, matanya sangat sakit, dan darah mengalir di sepanjang matanya. Ayah, ada apa denganmu? Long Chen sudah bangun dari meditasi dan melihat mata ayahnya berdarah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Long Santian buru-buru melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar Long Chen tidak gugup. Pada saat ini, awan kesengsaraan sembilan surga telah menghilang, wajah Long Santian pucat dan napasnya lemah, tetapi dia sudah menjadi raja abadi yang kuat. Chen Er, ayah ingin mencoba mengajarimu mata surgawi tertinggi, tetapi mata api penyucianmu terlalu mendominasi dan tidak mengizinkanku melakukannya. Namun, ini juga membuktikan bahwa mata api penyucian lebih menakutkan daripada mata langit tertinggi, yang merupakan hal yang baik. Long Santian Dao Saat berbicara, Long Santian mengeluarkan kain hitam, dan Long Chen buru-buru mengambilnya, menutup mata Long Santian, dan pada saat yang sama Long Chen memberi Long Santian ramuan penyembuhan. Chen Er, kamu memiliki peluang luar biasa dan masa depan yang menjanjikan. Ayah memiliki seorang putra sepertimu, yang merupakan kebanggaan terbesar dalam hidupku. Long Santian membelai pipi Long Chen dengan tangan besar, dan senyuman muncul di wajahnya. Ayah, kamu, Long Chen terkejut. Ayah sangat senang bisa bertemu kembali denganmu, tapi ayah masih memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan, jadi aku tidak bisa menemanimu lagi. kata Long Santian. Ayah, apakah kamu pergi sekarang? Long Chen berkata dengan suara bergetar. Long Santian mengangguk dan berkata, ayah sangat merindukan ibumu, dan aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Ayah ingin menemukannya. Long Chen mengangguk, dia tahu bahwa ayahnya harus menemukan ibunya, tetapi dia tidak menyangka secepat ini. Ayah, kamu terluka sekarang, kenapa kamu tidak? Long Chen mencoba menyelamatkan ayahnya. Long Santian tersenyum sedikit dan berkata, cedera ini bukan apa-apa, hanya saja aku tidak bisa menggunakan Supreme Sky Eye untuk saat ini. Supreme Tiantong baru saja bangun, dan saya masih tidak tahu cara menggunakannya. Dengan atau tanpa itu, tidak ada bedanya. Untukku sekarang, meskipun aku baru saja dipromosikan menjadi Immortal King, kekuatanku mengendus. Tiba-tiba, Long Santian menjentikan jarinya, dan cahaya ilahi yang berwarna-warni keluar, dan sebuah lubang besar ditembakkan dari kehampaan oleh cahaya ilahi yang berwarna-warni. Pukulan kasual ini mampu menembus penghalang ruang. Long Chen tercengang, meski dia juga bisa menembus penghalang ruang, tapi itu hanya bisa dilakukan saat dia penuh kekuatan. Dan Long Santian, saat ini sama sekali tidak dalam kondisi bertarung, tetapi dia dapat memiliki kekuatan yang mengerikan dengan satu pukulan. Ini hampir sama dengan pukulan Yuezifeng. Jika ayahnya ingin membunuhnya, dia akan melawan dari jarak sejauh itu. Tidak mungkin. Apakah kamu merasa lega kali ini? Meskipun saya tidak memiliki kartu truf sebanyak Anda gelombang, saya masih memiliki tingkat kepercayaan tertentu pada darah tertinggi yang penuh warna setelah beroperasi selama bertahun-tahun. Selain itu, penglihatan saya yang penuh warna berakar pada kekacauan. Setelah kesengsaraan Raja Kerajaan berakhir, penglihatan kekacauan akan lahir. Dalam hal ini, saya mendahului Anda. Long Santian tertawa. Sayang, menurutku lebih baik menunggu sampai kamu menyerap semua darah dan esensi sebelum pergi, itu akan lebih aman. Kata Long Chen. Long Santian menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak ingin menyeberangi surga Nying bersamamu, Perampokan Raja Kerajaan. Perampokan Raja Kerajaan Anda kemungkinan besar tidak terbatas. Setelah Malapetaka seseorang berakhir, hukum langit mungkin sangat terpengaruh. Fluktuasi dapat mempengaruhi orang lain. Anda sekarang siap untuk mengatasi Malapetaka. Ayah menyarankan Anda untuk mengatasi Malapetaka segera setelah Anda siap, jangan sampai setelah orang lain mengatasi Malapetaka, energi kekacauan akan ditarik terlalu banyak dan memengaruhi Anda. Petik 2 Long Chen mengangguk, tapi matanya masih penuh kengganan. Long Santian menepuk pundak Long Chen dan berkata, Chen Er, kamu memiliki banyak harta karun sekarang, tetapi kamu masih tidak tahu cara membukanya, kamu memiliki tambang emas, tetapi kamu menjalani kehidupan yang sulit sepanjang hari. Tapi ayah percaya padamu, dan akan segera bisa menemukan kunci untuk membuka harta karun itu. Ayah sudah pergi, kita semua laki-laki, jadi jangan seperti anak perempuan. Ketika ayah menemukan ibumu, dia akan datang menemuimu secepat mungkin. Petik 2 Long Chen menggigit bibirnya dan mengangguk. Meskipun dia adalah pahlawan dunia di mata orang lain, dia hanyalah anak biasa saat ini. Menghadapi ayahnya yang baru saja bertemu tapi jauh, dia merasa sangat sedih. Salju menekan dahan, meski tidak bisa mencapai lumpur. Begitu matahari merah terbit, itu masih sejajar dengan langit. Long Zantian pergi tanpa keributan. Saat punggungnya menghilang, suaranya masih bergema di dunia. Bab 4.299, bagikan buah surga. Long Zantian pergi, Long Chen kecewa. Ayah dan anak itu tidak sempat berbicara, jadi mereka berpisah. Long Chen sedih, tetapi dia tahu bahwa ayahnya mengkhawatirkan ibunya dan harus pergi. Dibandingkan dengan Long Chen, Long Zantian lebih mengkhawatirkan istrinya, jadi dia pergi meski sangat enggan. Apakah kamu melihatnya? Inilah celahnya. Ayahmu baru saja mulai menggabungkan Key of Chaos di Divine Fire Realm. Dia belum benar-benar mengakar di dunia, dan belum memadatkan visi kekacauan. Dia sudah sangat kuat. Anda tahu pintunya sekarang. Seberapa kuat makhluk di belakang. Suara orang kuat naga bergema di benak Long Chen. Long Chen mengangguk, saya akui mereka pasti sangat kuat, tapi saya tidak percaya makhluk itu lebih kuat dari ayah saya. Ayahku benar-benar jenius tiada taraf. Saya harus mengakui bahwa ayah dan kakek Anda adalah orang-orang yang benar-benar kejam, yang sangat cerdas dan tahu bagaimana menahan diri. Menghususkan diri dalam satu metode, menggunakan satu metode untuk melihat semua metode, dan menggunakan semua metode untuk melihat dunia, dia telah merencanakan jalan masa depannya dan penuh percaya diri. Itu kamu? Aku terkejut, kenapa kamu begitu mudah tersinggung? Ayahmu telah bersabar selama bertahun-tahun, hanya menunggu kesempatan, kekuatan kesabaran itu luar biasa. Anda tidak mewarisi ayah Anda sama sekali. Jika Anda mengatakan bahwa karakter Anda diwarisi dari ibu Anda, kakek Anda telah bekerja keras, mengatur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, menyusun strategi, dan memenangkan ribuan mil. Dia sama bijaknya. Jika Anda memiliki ayah, atau setengah dari kakek Anda, tidak, meskipun sepersepuluh, pasti tidak akan lebih dari pencapaian ini. Naga yang kuat menghela nafas. Long Chen tersenyum pahit, kakek dan ayah sama-sama jagoan, dan keberanian mereka jauh dari apa yang bisa dia bandingkan. Jika dia pindah dari tempat lain, istri dan anak-anaknya dipisahkan, saudara laki-lakinya dibunuh, dan dia dipenjara begitu lama, tanpa ada orang lain yang melakukannya, Long Chen sendiri akan diikat sampai mati. Kemarahanku mungkin terkait dengan teknik penyempurnaan tubuh darah naga. Long Chen merentangkan tangannya. Persetan, keluarga nagaku sangat santai, selama yang lain tidak menyentuh sisik terbalik kita, semuanya mudah dikatakan. Selain itu, keluarga naga kami adalah pemimpin dari ratusan timbangan, kaisar dari semua binatang, dan kebijaksanaan adalah yang tertinggi di antara semua binatang, dan tidak lebih buruk dari ras manusia Anda. Siapa yang seperti Anda? Ya, begitu Anda marah, otak Anda akan dimakan anjing, dan Anda bisa melakukan hal bodoh apapun. Orang kuat klan naga tidak marah dan otentik, jelas dia sangat menghina tuduhan palsu Long Chen terhadap klan naga. Senior, apakah saya akan bersiap menghadapi bencana selanjutnya? Ayah saya mengatakan kepada saya untuk bergegas dan tidak terburu-buru, kata Long Chen. Jangan sibuk untuk saat ini, energi kacau di nirvana masih meningkat, hukum masih disempurnakan, dan ini bukan waktu terbaik untuk melampaui kesengsaraan. Ayahmu memberimu hadiah yang luar biasa, kamu harus mencernanya perlahan, mencernah hadiah yang diberikan ayahmu kepadamu, dan kamu setara dengan langsung memasuki tahap pembekuan darah. Sebelumnya, saya selalu berpikir tentang bagaimana membangkitkan darah tertinggi Anda yang berwarna-warni, tetapi ayah Anda melakukannya untuk Anda secara langsung, menghemat banyak usaha kami. Setelah pembekuan darah selesai, Anda bisa mulai mengubah tendon, menempat tulang, dan membuka pembuluh darah. Saat tubuh fit sampai batas tertentu, Anda bisa melewati malapetaka. Dengan bantuan kekuatan perampokan, biarkan darah tertinggi yang berwarna-warni, darah ungu, tulang tertinggi darah naga, dan akar alien Anda benar-benar menyatu. Oleh karena itu, transendensi Anda kali ini akan sangat kritis, dan kesulitannya akan berada di luar imajinasi Anda. Anda harus siap secara mental. Suara orang kuat naga menjadi serius. Dimengerti, tapi aku punya kepercayaan diri. Long Chen berkata dengan tinjunya terkepal. Sekarang ayahnya telah kembali, kepercayaan dirinya meningkat, dan dia tidak takut meski ada kesulitan besar. Long Chen kembali ke Akademi Lingqiao, dan Xia Chen melatih formasi Dragon Blood Warriors. Karena banyak Dragon Blood Warriors baru saja kembali, mereka masih perlu melatih formasi mereka dan membuat pengaturan yang masuk akal. Dan Guoran sudah mulai mundur dan sibuk. Dia berjanji untuk membangun satu set baju besi dan senjata untuk masing-masing Dragon Blood Warriors. Karena prajurit darah naga dapat memanggil tubuh darah naga, baju zira itu tidak boleh terburu-buru, tetapi senjatanya harus tetap terjaga. Namun, Guoran sedikit terganggu akhir-akhir ini. Setelah melihat kekuatan senjata abadi, dia merasa artefak alam tingkat atas di tangannya langsung tidak menyenangkan. Tetapi jika dia ingin membuat senjata abadi, pertama-tama, dia tidak memiliki keterampilan, kedua, dia tidak memiliki kekuatan, dan ketiga, dia tidak memiliki bahannya. Dia telah retret selama beberapa hari, dan dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Long Chen mengumpulkan para prajurit Dragon Blood dan secara langsung membagikan buah dao surgawi tertinggi kepada mereka masing-masing. Setiap buah dao surgawi memiliki pola tiga warna, yang semuanya adalah buah dao surgawi tertinggi tiga ekstrim. Dalam pertempuran ini, Long Chen tidak tahu berapa banyak Tri Extremis Supreme Heavens Chosen yang telah dia bunuh. Pohon buah tiandau penuh dengan buah, dan banyak di antaranya yang tumbang di bawah pohon buah. Ada puluhan ribu buah dao surgawi tertinggi tiga ekstrim, dan Long Chen langsung meminta prajurit darah naga untuk memilih mereka sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Karena warna yang berbeda mewakili kekuatan alam yang berbeda, sangat penting untuk memilih atribut yang sesuai dengan milik Anda. Sebelum konferensi Raja Suci, sebagian besar dari dua ribu prajurit darah naga asli adalah bipolar tertinggi, sedangkan prajurit darah naga kemudian, banyak fundamental tidak ada kebangkitan tertinggi. Sekarang setelah mendapatkan buah dao surgawi, para prajurit darah naga ini bersemangat, dan Long Chen bahkan lebih bersemangat, karena dia tahu bahwa pasukan darah naga tertinggi akan segera muncul. Setelah Dragon Blood Warriors diberi buah dao surgawi, mereka segera mulai mundur. Bahkan Xia Chen memilih buah dao surgawi yang secara mengejutkan cocok dengannya. Karena Xia Chen adalah penyihir susunan, kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual adalah yang paling penting. Xia Chen menemukan bahwa ada buah dao surgawi gelombang dengan kekuatan luar biasa. Dia langsung tergerak dan mengambilnya. Kecuali Gu Yang, Li Qi, Song Mingyuan dan Yue Zifeng, semua Dragon Blood Warriors mendapatkan buah dao surgawi favorit mereka. Long Chen menyelaret-ret Gu Oran secara langsung, hanya untuk menyadari bahwa anak ini tidak mundur sama sekali, tetapi sedang menggambar, yang bukan rune, tetapi peta. Sekilas Long Chen tahu bahwa orang ini sedang meneliti beberapa mineral di Xi'an Tian. Jelas, orang ini akan merampok bahan casting. Hei, bos, saya tidak bermaksud apa-apa lagi, saya hanya menghitung keluaran urat biji mereka, lalu menghitung berapa banyak bahan yang bisa mereka miliki di tangan mereka. Berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan legion darah naga bersenjataku, dan lihat apakah uang di tanganku cukup. Gu Oran terlihat di benaknya, dan tiba-tiba tersenyum sedikit malu. Oke, jangan khawatir tentang itu, kamu harus menjadi dirimu sendiri, tingkatkan dirimu dulu, dan pelajari sisanya perlahan. Long Chen tidak menusuknya, dan langsung memintanya untuk memilih salah satu dari puluhan ribu buah dao surgawi. Hasilnya, mata pria ini berbinar, dan dia langsung jatuh cinta pada buah dao surgawi. Kekuatan apa ini? Long Chen melihat pola aneh pada buah dao surgawi, dan mau tidak mau tertegun, tidak tahu atribut apa itu. Aku juga tidak tahu, tapi perasaanku mengatakan bahwa itu paling cocok untukku. Gu Oran berkata dengan penuh semangat sambil memegang buah dao surgawi. Long Chen menganggup dan tidak banyak bicara. Dia membiarkan Gu Oran mundur dengan tenang dan menyerap buah dao surgawi, jadi dia tidak mengganggunya lagi dan pergi. Kakak Long Chen, seseorang sedang mencarinya. Saat Long Chen keluar dari Gu Oran, seorang murid dari Akademi datang untuk menyampaikan berita. Bab 4300, Dunia Darah Ungu Paman Wen Ketika dia melihat orang itu datang, Long Chen tidak bisa menahan keterkejutannya. Orang itu tidak lain adalah pamannya sendiri. Kamu masih dipanggil paman. Nak, sangat sulit bagi kami untuk menyembunyikannya. Luo Chang Wen memandang Long Chen dan tidak bisa menahan senyum pahit. Kamu tahu semua tentang itu. Dimengerti, ayah memberi tahu kami segalanya, Long Chen, kamu benar-benar baik. Luo Chang Wen berkata dengan kagum. Jelas Luo Chang Wen tahu segalanya, dan karena itu, dia sangat memuji Long Chen. Di masa lalu, dia berpikir bahwa Long Chen cerdas dan berani, dan dia sangat menyukainya. Tak disangka, Long Chen ternyata adalah keponakannya sendiri. Kakek, bagaimana kabar orang tuanya? Long Chen buru-buru bertanya. Terakhir kali di 3000 dunia, Long Chen membantu Luo Zichuan membuka saluran luar angkasa. Karena 3000 dunia akan ditutup, dia harus pergi, dan dia tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Semuanya baik-baik saja dengan orang tuanya. Yang paling penting adalah klan Zixue kami sekarang memiliki wilayah kami sendiri. Keluarga Luo saat ini bukan lagi keluarga Luo dulu. Luo Chang Wen berkata dengan penuh semangat. Murid keluarga Luo, tanya Long Chen. Murid keluarga Luo semuanya telah dipindahkan. Karena mereka ingin bertindak secara rahasia, mereka tidak memberitahu Luo Bing, Luo Ning, dan murid keluarga Luo lainnya. Tidak, agar tidak membuat Anda khawatir, ayah saya mengirim saya untuk menemukan Anda, tetapi saya tidak menyangka Anda sudah menjadi generasi baru Raja Suci. Luo Chang Wen memandang Long Chen dengan ekspresi kagum. Luo Chang Wen datang jauh-jauh, dan telinganya penuh dengan diskusi tentang konferensi Raja Suci, dan yang paling dia dengar adalah tentang Long Chen. Di tengah jalan, banyak orang yang menganggap Long Chen sebagai mitos. Satu orang menghancurkan kesombongan semua ras, memotong kesombongan seperti memotong melon dan sayuran, menghancurkan musuh takdir dengan cara yang paling mendominasi dan langsung, dan mendapatkan kembali kejayaannya sendiri. Titik. Singkatnya, selama seseorang membahas konferensi Raja Suci, itu harus dibicarakan di sekitar Long Chen. Long Chen hari ini telah menjadi fokus seluruh umat manusia. Luo Chang Wen sangat bangga memiliki keponakan seperti Long Chen, dan dia masih sangat senang melihat Long Chen sekarang. Di mana kakek sekarang? Hah, paman, basis kultifasimu. Baru pada saat itulah Long Chen menyadari bahwa napas Luo Chang Wen sangat tidak jelas. Sampai sekarang, Long Chen merasakan bahwa Luo Chang Wen sudah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat yang mulia surgawi. Kita sekarang berada di dunia yang dibuka oleh nenek moyang kita, di mana ada roh totem dari garis keturunan darah ungu. Setelah darah ungu kami terbangun, kekuatan kami meningkat drastis. Di dunia itu, nenek moyang kita dari garis keturunan darah ungu masih hidup, kekuatan mereka setinggi langit, dan sekarang mereka bekerja keras untuk membuka saluran yang menghubungkan ke Nirvana. Ayahku khawatir dengan keadaanmu. Izinkan saya mengirim saya keluar untuk menemui Anda terlebih dahulu, dan izinkan saya memberi tahu Anda bahwa jika Anda bertemu musuh yang tak tertandingi, sembunyi dulu, dan ketika lorong dibuka, kami akan menyelesaikan akun dengan mereka. Kata Luo Changwen. Setelah mendengar kata-kata Luo Changwen, Longchen merasa hangat, dan kakek masih mengingatnya. Senang melihat Anda baik-baik saja, tetapi saya mendengar bahwa di konferensi Raja Suci, Anda telah menyinggung pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Baru-baru ini, Anda harus tetap low profile. Adapun soal keluarga panjang, Anda bisa tenang sebentar. Ketika lorong dibuka, dan ayah akan datang sendiri, mari kita minta penjelasan dari keluarga panjang, dan selamatkan ipar perempuan itu. Kata Luo Changwen. Longchen berkata sambil tersenyum, masalah keluarga panjang telah diselesaikan, tetapi sayangnya Anda datang terlambat selangkah, Paman, jika tidak, Anda akan dapat melihat ayah saya. Kaka ipar, dia diselamatkan. Luo Changwen berkata dengan heran. Longchen sebentar pergi ke keluarga panjang, dengan dukungan dari kepala istana, bagaimana memaksa keluarga panjang untuk melepaskan. Ketika dia mengetahui kembalinya Longshantian, Luo Changwen menamparkan pahanya dan memarahi dirinya sendiri mengapa dia tidak bisa lebih cepat, dia dan saudara iparnya melewatkannya. Ayah merindukan ibuku dan sangat ingin menemukan ibuku. Saya yakin tidak akan lama lagi kita bisa menyatukan kembali seluruh keluarga. Longchen tersenyum. Ya, ya, itu akan sangat bagus. Adik perempuan, dia telah kesepian selama bertahun-tahun. Hei, lupakan saja, jangan bicarakan itu, semuanya sudah berakhir, dan itu pasti akan menjadi lebih baik dan lebih baik di masa depan. Luo Changwen tertawa. Paman, apakah kamu mencariku hanya untuk ini? Longchen bertanya. Ya, ayahku tidak bisa mengkhawatirkanmu, mengatakan bahwa kamu cepat marah. Meskipun Anda cerdas dan berani, begitu menyentuh skala terbalik, Anda akan emosional dan mudah menderita kerugian besar. Sekarang keluarga Luo tidak seperti dulu lagi, ada kekuatan yang cukup untuk melindungimu, kamu tidak perlu bertarung seperti itu, jadi kirim aku untuk melihat apakah kamu memiliki gerakan besar, yang terbaik adalah menunggu. Kata Luo Changwen. Longchen merasa sedikit malu ketika mendengarnya, tetapi kakek memiliki mata yang cerah, dan dia bisa melihat sekilas melalui karakternya, yang pada dasarnya sama dengan evaluasi pembangkit tenaga-naga. Bisakah keluarga Luo kita memiliki keberadaan abadi setengah langkah? Longchen bertanya ragu-ragu. Bukankah itu kakekmu? Luo Changwen sedikit tersenyum. Apa? Longchen terkejut. Tapi memikirkan kemampuan Luo Changwen untuk maju ke Heavenly Venerate, kakeknya pasti lebih kuat. Ayah, jika bukan karena kurangnya keoski di dunia kecil, dia sudah mulai memengaruhi keabadian, jadi sangat mendesak untuk membuka salurannya. Hanya saja sebelum membuka saluran, ayah tidak bisa mengkhawatirkanmu, jadi dia menyuruhku keluar dulu dan melapor padamu. Pada awalnya, jalan melalui Minghautian dibuka dan para murid dari keluarga Luo memasuki dunia darah ungu. Karena itu adalah bagian satu arah, itu sangat sederhana. Tapi ini nih Yingtian, dan butuh sedikit usaha untuk membuka jalan keluar di sini. Untungnya, ada banyak pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur di klan darah ungu kita. Saya yakin tidak akan lama lagi kita bisa melewatinya. Pada saat itu, ki kekacauan akan mengalir ke dunia darah ungu, dan murid-murid Tianjiao dari generasi Anda akan dapat langsung menyerang raja. Luo Changwu berkata dengan bersemangat. Mereka belum menyerang Rilem King. Long Chen bertanya. Tidak, ayah dan leluhur tidak ingin mereka dipromosikan terlalu dini, dan membuat mereka menunggu kesempatan. Kami orang tua tidak memiliki batasan. Kata Luo Changwen. Itu keren. Long Chen sangat gembira. Apa? Luo Changwen tertegun. Panggilan. Long Chen menuangkan buah dao surgawi yang tak terhitung jumlahnya di ruang yang kacau. Luo Changwen tercengang saat melihat buah surgawi dao ini. Ini, Dia tergagap, tidak bisa mempercayai matanya. Dia tahu tentang buah dao surgawi Long Chen, itu adalah harta yang menentang surga, dan dia juga tahu sifat buah dao surgawi gelombang ketika dia melihat pola tiga warna buah dao surgawi. Dia terkejut tiba-tiba, karena dia memikirkan sebuah nama, tingkat ketiga tertinggi. Paman, aku tidak akan menahanmu lagi. Anda membawa buah-buahan ini, cepatlah kembali dan bagikan kepada saudara-saudari di klan. Mereka mengambilnya sekarang, tepat pada waktunya untuk ledakan keoski, dan hukum surga menjadi semakin lengkap. Long Chen berkata dengan bersemangat. Untuk keluarga Luo, Long Chen memiliki kepercayaan mutlak. Baru saja, Long Chen khawatir tentang bagaimana menangani begitu banyak buah dao surgawi yang tersisa. Hal-hal yang tidak dapat dilihat, tidak dapat diberikan begitu saja, atau sesuatu yang besar akan terjadi. Tapi tidak masalah memberikannya kepada keluarga Luo. Keluarga Luo adalah semua garis keturunan darah ungu, dan darah ungu adalah dasarnya. Itu dapat mengontrol atribut 10 ribu tau. Mengambil buah tian dao akan membawa manfaat dan tidak membahayakan. Oke, aku akan kembali. Luo Changwen tahu apa arti buah surgawi dao ini. Murid keluarga Luo hendak terbang ke langit. Ada puluhan ribu buah dao surgawi tertinggi saja, tetapi buah dao surgawi tertinggi bipolar dan biasa tidak tahu berapa banyak. Buah dao surgawi ini akan sepenuhnya mengubah nasib generasi baru murid keluarga Luo, dan juga akan mengubah nasib seluruh keluarga Luo. Luo Changwen menyingkirkan tempat buah tian dao yang berharga dan penting, dan memberi tahu Long Chen untuk berhati-hati. Tidak mengambil risiko apapun, menunggu keluarga Luo membuka jalan, dan kemudian pergi dengan percaya diri setelah melihat Long Chen mengangguk. Setelah Luo Changwen pergi, Long Chen juga memikirkannya. Setelah kentang panas tian dao guo dilemparkan, Long Chen juga mulai mundur. Dia akan mulai berlatih dengan berani sesuai dengan konsep pembangkit tenaga-naga. Om! Di ruang rahasia, Long Chen memegang tulang dewa seukuran jari kecil dan menekannya ke dadanya. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!